Hai ini ya disiranya jatuh ya kelihatan ya Bas Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah berjumpa lagi bersama saya BEPOM hari ini saya akan mencoba memanen lebah saya yang saya taruh di hutan sebenarnya sih udah beberapa kali ya saya memanennya namun saya enggak sempat memvideokannya baik eh langsung saja ya ini adalah kotak-kotak saya nah ini ini adalah kotak saya yang terbuat dari kardus asli murni dari kardus ya Bos enggak usah memikir eh bagaimana sih kotaknya itu yang lebah nyaman eh agar tidak kabur-kaburan intinya kalau menurut saya ya itu banyak sekali pohon-pohon besar intinya makanan lah bagi si lebah itu sendiri apapun jenisnya kayunya eh apapun itu modelnya kayunya pasti Insyaallah nyaman-nyaman saja jikalau tempatnya mendukung makanan dan tempatnya enggak terlalu sangat panas disini di kebun ini kebun Mahoni ya kalau musim hujan ini tuh sangat dingin sekali ya sangat dingin sekali ini dan disini saya akan mengecek ini ini kotak lebah saya dari kardus ini asli di sana juga ya dari kardus ya lu disitu ya dari kardus terus terus mana lagi ya Hai nah ini nah itu tuh yang saya mau panen ya semoga ada madunya ya soalnya ini lagi musim bunga mahoni oke ya jangan lupa untuk di like dan di subscribe channel ini ya dan di share kepada teman-temannya yang senior pasti sudah paham yang junior seperti saya ini saya ini belajar dari lebahnya itu sendiri ya langkah baiknya belajar dari si lebah itu sendiri ya ini kotak kardus ya kalau enggak percaya ini kardus asli murni enggak bohong ya bos kalau enggak percaya saya buka ini yang saya mau panen bismillahirrahmanirrahim loh itu kelihatan ya kardusnya untuk apa sih saya bohong-bohong itu enggak ada gunanya kita disini berbagi informasi dan berbagi pengalaman ya berbagi ilmu lah intinya ya walaupun di dunia digital yang seperti ini online ya ini kenapa saya tali nih soalnya itu ini musim kemarau anginnya itu pasti kencang takutnya nanti tertiup angin dan jatuh padahal enggak soalnya dia terisi frame sama sarang lebah itu sudah berat tapi seberat-beratnya kalau angin kencang itu pasti terangkat juga ya kan oke langsung saja kita lihat oh iya jangan lupa untuk menyalakan asap ya agar kalau di sengat itu enggak terlalu banyak untuk meminimalisir sengatan lebah eh tapi ngomong-ngomong kok blepot-blepot eh asapnya saya taruh di sampingnya saja taruh bawahnya saja ini ya oke kita buka semoga enggak menyengat dan semoga ada madunya bismillahirrahmanirrahim ini ini selamat menikmati wow besar sekali ya bos kisirannya Masya Allah ini sayang sekali saya tidak membawa sikat ya besar sekali ya bos ini bos luar biasa ya semoga madunya banyak ini ini saya tidak memakai pengaman muka ini babak blur nanti ini ini juga ada drone nya ini bos aduh sisirannya jatuh satu bos bentar 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 saya pakai pengaman dulu bos soalnya ini lebah ini galak sekali ini ini juga full ya bos madu Masya Allah ada madunya banyak sekali ini Bismillahirrahmanirrahim full madu ya bos tapi belum belum disegel kita panen aja ya ini mau bikin sarang lagi ini waktunya pemindahan itu ya eh kok pemindahan ini waktunya memberi apa namanya frame lagi ini pertanda ini ya bos ini satu sarang full madu ya bos Alhamdulillah ada madunya walaupun belum tersegel ya ini Alhamdulillah kita taruh aja dulu coba senara percaya kotak kardus gue ayo nanti untuk mengiris sarangnya kalau saya itu pakai bambu yang saya bikin seperti pisau tipis agar tidak terkontaminasi oleh besi oh wah patah ya patah ini madu ini juga madu ini juga isinya madu Alhamdulillah ya ini juga madu kita ambil dulu madunya madu sarang panen madu sarang bos ini bos Alhamdulillah ini alatnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sambil dicek ya ada telur telurnya apa enggak ternyata masih ada telur ya itu pertanda ratu aktif kemudian kita kembalikan kita tali lagi dengan ini saja ini rafia kalau disini namanya kalau disini namanya selamat menikmati 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 selamat menikmati